Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekian lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah. Kita berjumpa di sini. Walaupun tidak tetap muka. Bentar. Walaupun tidak bertatap muka, setidaknya saya masih menepati janji saya untuk memberi petunjuk ujian akhir semester untuk kelas A dan kelas B. Jadi ini recording by Zoom. Saya share dan nanti akan saya sampaikan ke PJ di kelas A dan Nur Hasani. Dan di kelas B ada Sofya Rahmat. Sebelumnya saya terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bersedia menunggu mengenai petunjuk ujian ini. Mungkin dari setiap perkuliahan saya selalu sampaikan bahwa ujian ini belum di-approve sama Pak Imran Mutakin sebagai dosen pengampu utama dari mata kuliah Education Management. Nah kawan-kawan, di sini petunjuk ujian ini saya lebih ingin kawan-kawan memiliki atau istilahnya saya ingin membekali kawan-kawan bagaimana caranya ketika kita berhadapan dengan untuk membuat tugas jurnal penelitian atau makalah berbasis proposal penelitian. Nah sebenarnya ada dua ujian ini yang saya setorkan ke Pak Imran. Kalau saya meminta kawan-kawan untuk membuat jurnal, saya senang. Tapi dengan pendeknya waktu, khawatirnya kawan-kawan tidak akan terkejar. Nah jadi pilihan yang alternatif, saya ingin memberikan kawan-kawan itu membuat makalah berbasis proposal penelitian. Kenapa ini saya berikan? Kawan-kawan ini sudah semester 3, bentar lagi semester 4, tidak lama lagi 5 atau 6. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kawan-kawan ingin kumlot atau ingin kuliah cepat selesai, makanya sudah ada bekal bagaimana cara membuat proposal penelitian. Nah kali ini saya lebih ke pro dulu, istilahnya lebih ke dasarnya dulu. Kawan-kawan hanya saya minta untuk membuat makalah berbasis proposal penelitian. Nah sebelumnya, saya awalnya mau pakai voice note by WA. Tapi saya khawatir kawan-kawan tidak begitu paham dengan apa yang saya sampaikan. Makanya saya coba merekam diri saya sendiri dengan Bayjum. Setidaknya mudah-mudahan ini memudahkan kawan-kawan untuk menyelesaikan puas yang kami berikan. Puas ini idenya saya, tapi hasil dirembukkan dari dosen pengampu utama, Bapak Dr. Imran Mutakin, SPDI MPDI MH. Dan saya sendiri, Al-Ahadir Rahayu Putra, SPDI MM, dan insyaallah akan MPD. Jadi dengan adanya video ini, saya harap kawan-kawan bisa memahami dan sedikitnya bisa membuka pemikiran kawan-kawan. Nah, saya di sini akan berbicara dengan pelan-pelan agar kawan-kawan juga tidak terkejut atau susah dimengerti. Karena beberapa pengalaman, biasanya mohon maaf, 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 maaf. Ada dosen kita di kampus kadang-kadang memperintus dengan cepat, sehingga banyak mahasiswa yang tidak begitu paham, bahkan tidak begitu mengerti. Udahlah, tidak paham, tidak mengerti. Begitu minta konfirmasi ke yang bersangkutan, yang memberi tugas kadang-kadang pun tidak diladini. Nah, mudah-mudahan saya pribadi juga tidak akan seperti itu. Ketika video ini saya share ke semuanya, kalaupun ada yang ingin ditanyakan, tanyakanlah. WAHP saya setelah stand-by untuk semua pesan yang masuk. Oke, kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya berikan memudahkan bagi kalian, dan kalian punya bekal, bagaimana sih cara untuk membuat makalah berbasis proposal penelitian. Karena biar bagaimanapun juga, mungkin hari ini kalian agak remeh tugas ini, tapi 2 atau 3 meter yang akan datang, ini akan penting bagi kalian. Saya hanya ingin membekali kalian. Oke, saya share screen. Oke. Sudah kelihatan. Kelihatan ya. Sudah gedein lah, plus-plus lah. Plus-plus ke 140%. Oke, nah, judul Petunjuk Puas Education Management Tadris 3A dan 3B. Poin yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, buatlah makalah berbasis proposal penelitian dengan tema Education Management atau Management Pendidikan. Nah, di sini, kawan-kawan terserah mau mengangkat judul apa tentang penelitian kalian, kawan-kawan. Setidaknya ada kaitannya dengan management pendidikan. Dan saya rasa, baik di Google, Google Scholar, Mendeley, Office-Office Dokumen, dan lain-lain, atas grup AID di Akademi AIDU, itu sudah banyak petunjuk tentang beberapa, bukan lagi beberapa, sudah banyak tentang judul yang berkaitan dengan penelitian pendidikan. Intinya di sini, kawan-kawan terserah mau mengangkat judul apa. Yang penting, judul itu memang mudah di kawan-kawan dan bisa diperpanggungjawabkan untuk hasil-hasil kawan-kawan. Kemudian poin yang kedua, susunan yang harus ada di dalam, mohon maaf, belum saya ubah, di dalam makalah ini, adalah yang pertama itu judul. Kemudian yang di bawahnya harusnya ada nama penulis, ada nama dosen. Jadi, saya akan berikan contohnya seperti apa. Saya tidak ingin, makalah ini, mohon maaf, seperti yang kebanyakan, nantinya ke Buat Naga Lalu kan, judul ini dibuat, disusun oleh OLEH itu kan, ada nama mahasiswa, terus ada name, ada logo kampus kita, lalu di bawah ada, tidak akan seperti itu, nanti saya akan kasih contoh. Saya ingin judul, lalu ada nama penulis, masukin nama dosen, dua dosen. Contoh, di kelas A, aksen pertama, katakanlah, Beni Nurhalijah, kan Beni Nurhalijah, masukin dosen koma, koma, kemudian ada dosen, katakanlah Pak Imran Mutakrin, kemudian koma, Al-Ahadid Wahai Putra, baru di bawah nama itu ada alamat email. Nah, masukinlah emailnya si Beni, emailnya Pak Imran, dan email saya sendiri. Nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. Bagaimana dengan di kelas B? Kelas B, aksen pertama, Siti Maharani juga sama seperti yang saya contohkan tadi. Jadi, di makalah ini, di proposal penelitian ini, sebenarnya sudah hampir mirip-mirip jurnal. Jadi, tidak perlu dilampirkan titel dari dosen tersebut. Lanjut ke yang ketiga, itu ada namanya pendahuluan seperti biasa. Nah, kawan-kawan sudah pasti mengetahui apa itu pendahuluan atar belakang dari judul yang kawan-kawan angkat. Nah, kemudian rumusan masalahnya seperti apa. Kawan-kawan sudah pasti sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian dan kawan-kawan pasti mengetahui lah. Kita tidak perlu menjelaskan ini, tentu sudah hafal di luar kepala. Nah, kemudian tujuan penelitian. Nah, lanjut ke penelitian penelitian terdahulu. Jadi, di sini saya ingin meminta kawan-kawan membuat tujuh, bukan membuat, istilahnya memasukkan, memasukkan tujuh, minimal tujuh lah, tujuh penelitian terdahulu dari judul yang diangkat. Penelitian terdahulu itu paling sangat-sangat mudah lah didapatkan. kawan-kawan sudah mahir dengan Mendeley, mahir dengan kuliah sekolar, mahir dengan Microsoft penelitian, mahir dengan beberapa sumber-sumber lainnya. Jadi, kawan-kawan, di kajian terdahulu, kawan-kawan masukin nama penulis, judulnya sama hasil dari penelitian yang diangkat oleh mereka. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian, selanjutnya ada pembahasan, jadi ada hasil pembahasan ke kawan-kawan, setelahnya teori yang ke kawan-kawan tulis. Kawan-kawan memberikan kesimpulan, kemudian menurut daftar pustaka. Sebenarnya, kalau saya menjelaskan ini, menurut saya ini sangat-sangat mudah dan tidak akan memberatkan kalian. Karena, kalau saya buat ini, atau saya sampaikan satu poin, poin tersebut adalah poin analisa rata, maka kawan-kawan akan keberatan. Oke, lanjut ke poin ketiga. Makalah ini diketik dengan 1,5 spasi pada kertas A4 dengan huruf timenis roman ukuran 12 sebanyak 6.000 atau 8.000 kata. Jadi, kalau digabungin ini judul, mohon maaf, digabungin dari pendahuluan, sampai ke kesimpulan, pasti lebih dari 6.000 atau 8.000 kata. Pasti lebih. Jangan, tapi jangan dihitung. Masa ngetik H hidup, H, I, D, U, B, udah 5. Tulis jadi, nggak perlu. Kawan-kawan hanya cukup mengutip. Kemudian, kawan-kawan telah A. Kemudian, kawan-kawan beri kesimpulan dari judul yang kawan-kawan angkat ini. Poin keempat, boleh dibuat dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Saya mempersialkan kawan-kawan yang lebih mudah, yang mana, mau Indonesia ataupun mau Inggris. Poin keempat, boleh menggunakan footnote ataupun endnote. Bebas memilih, ini ada kesalahan nih. Buatlah sebanyak tujuh gajian penelitian terdahulu. Kemudian yang terakhir, batas akhir penyerahannya. Pengumpulan was ini. Saya kasih waktu, ini sudah tanggal 20. Saya kasih waktu 11 hari, 31. Karena sebenarnya awal rewari semua nilai kawan-kawan itu sudah keluar semua. Tidak ada yang terlambat. Karena ini saya merekam sendiri. Tidak mungkin kan saya bilang, apakah audien ada yang mau bertanya? Kalau sudah menonton video ini, mau bertanya, tanya saja bagi WA. Nanti ini saya kirim ke grup, petunjuknya. Nanti kita masuk ke bagian contoh. Sekarang kita fokus ke di, saya ingin kawan-kawan ini. Bagaimana cara membuatnya. Kemudian kita ke sini. Saya topshare dulu sambil cari file yang lain. Jadi pagi ini jam 10.48. Saya WFH, work from home. Di rumah saja. Di kampus belum ada singgah. Karena belum menyelesaikan perbaikan seminar proposal saya sendiri. Bentar ya, lagi loading. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang saya bloggunnya, saya share kembali. Ini kan ada nama penulis dan nama dosen. Contohnya itu seperti apa? Saya lantirkan ini ditulis di jurnal, revisi jurnal saya. Yang insya Allah mudah-mudahan bisa dipublish di jurnalnya Sinta 5. Walaupun tidak dapat Sinta 5, ya mudah-mudahanlah di jurnalnya YN Pontianak. Nah, seperti ini kawan-kawan maksud saya. Jadi kawan-kawan hanya cukup membuat dengan judul. Judulnya seperti ini. Baru bawahnya nama. Ini nama penulis, nama saya sendiri. Ini nama Profesor Sun Haji. Dan ini nama Pak Tosun di Eptik PAI Pak Abdul Hab. Jadi contohnya seperti ini saja kawan-kawan buatnya. Jadi tidak perlu lagi ada logo IAI and ada name-name kalian. Ada disusun atau dibuat oleh. Tidak perlu. Jadi cukup seperti ini. Ada judul, ada nama, nama penulis, ada nama dosen, dan ada nama dosen yang kedua. Jadi contoh di kelas A. Katakanlah. 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 Yang huruf A itu satu kelas A. Anisa Ayu Andini. Katakan seperti ini. Namanya kan cukup panjang. Sama lah dengan nama saya. Jadi buat nama lengkap. Nama sangat lengkap. Kemudian disininya baru saya ketik. Baru disini Imran Muttaqin. Kemudian baru nama saya sendiri. Al-Ahadid Wahi Putra. Dan di bawahnya itu adalah alamat email. Jadi ada emailnya Anisa. Ada emailnya Pak Imran. Ada emailnya saya sendiri. Bagaimana dengan kelas B? Kelas B juga sama. Katakanlah. Disini namanya Shofia Rahmat. Disini ada nama Pak Imran. Disini juga ada nama saya. Sama. Sama seperti berulang-ulang. Setelahnya masukkan nama kawan-kawan dulu. Luhasani Pak Imran. Al-Ahadid. Fyurahma Pak Imran. Al-Ahadid. Yola. Yola Rica Pak Imran. Al-Ahadid kan gitu. Jadi diikuti aja. Contohnya sudah seperti ini. Jadi tidak usah lagi pakai koper-koper dulu. Janganlah. Udah gak jaman pakai koper-koper. Bagaimana dengan penelitian terdahulunya? Maaf ini saya share satu-satu. Karena di Zoom ini tak bisa share banyak-banyak. Oke, bentar. Masih muter, muter, muter. Oke. Wala. Bentar. Saya cari kajian terdahulunya dulu. Nah, bagaimana tadi yang saya blok kuning tadi kan? Kita bahas yang di blok kuning. Yang di blok kuning ini kajian penelitian terdahulu. Saya ingin kawan-kawan dulu masukkan tujuh penelitian terdahulu dari judul yang diangkat. Contohnya seperti ini. Ini contoh proposal penelitian saya sendiri yang sudah diseminarkan akhir-akhir bulan kemarin, akhir tahun kemarin. Mampil sekarang belum saya kerjakan. Belum sempat. Lok tu. Nah sibuknya atau badatnya kegiatan. Nah, ini dibuat kayak gini. Gajian penelitian terdahulu. Berdasarkan dari judul yang ditetapkan, maka penulis mengambil dari kripsi sebagai acuan dalam gajian prustaka yang berkaitan dengan penelitian di atas. Nah, di sini boleh, kawan-kawan boleh tulis skripsi atau jurnal ilmiah. Yang kawan-kawan dapatkan di Mendeley, Google Sekolar, dan sumber-sumber lainnya. Skrip ID, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan penulisannya? Penulisannya gini. Contoh, tesis yang ditulis oleh SWFNO, program pasca serjana, program studi, manajemen pendidikan, universitas tahun 2007. Judulnya kawan-kawan masukkan. Judulnya kawan-kawan masukkan. Sampailah kawan-kawan mendapatkan kalimat kesimpulan. Jadi masukkan judul, masukkan kesimpulan. Di mana sih kadang-kadang kita dapat kesimpulan, itu ada pada di abstraknya. Kalau kawan-kawan sudah terbiasa dengan membaca beberapa penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan judul yang kawan-kawan ingin angkat, maka akan mudah mencari-nya. Contoh, tesis. Nah, kemudian bila kawan-kawan dapat tulisannya di jurnal. Ini juga sudah ada contohnya nih. Jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman, Jemani, Abdul Gopar, Ismail, Abu Darim. Nah, judulnya kawan-kawan masukkan. Kemudian sampailah setelah judul, baru kawan-kawan masukkan kesimpulan. Jadi jumlahnya ada tujuh. Cukup-cukup sangat mudah sebenarnya masukkan penelitian terdahulu. Barulah kawan-kawan dari tujuh tersebut buat narasi sesuai dengan bahasa kawan-kawan masing-masing. Narasi di sini adalah menyatakan bahwa, contoh, dari tujuh penelitian terdahulu yang saya angkat, yang saya kutip, maka kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa penelitian yang saya tulis di proposal ini sangat berkaitan dengan bla 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 bla. Alasannya bla 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 bla. Oke? Sip? Ya. Menurut saya ini tidak ada masalah. Kawan-kawan, Pak Temur Tisa sudah pelan-pelan ngomongnya biar kawan-kawan lebih memahami. Dan tidak mutar-mutar. Oke? Saya baik hati. Ini tanggal 20. Saya kasih kesempatan kawan-kawan untuk mengerjakannya selama 11 hari. Dikumpulkan hari Senin 31 Januari 2022. Sebelum jam 3 sore. Karena setelah itu akan saya koreksi. Tanggal 1 atau tanggal 3-nya. Itu drop nilainya sudah harus diberikan ke Akademik. Ditanda tangannya oleh Bapak Imran Mutakin. Dan barulah kawan-kawan bisa mengetik nilainya di Siakat. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini memudahkan kawan-kawan dalam mengerjakan dan menyelesaikannya tanpa adanya gangguan dan hambatan. Kalaupun di tengah jalan ada kendala, harap hubungi saya, insya Allah akan saya bantu dan akan saya balas semua WA-nya. Jadi pengerjakannya kalau nanti rasa ada yang ada sendat-sendat, hilang jangan sama saya Pak. Saya sendatnya di sini, nanti saya akan saya kasih arahkan. Oke, sekian dari saya. Inilah petunjuk puasnya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Dan ini buatlah dengan studi keterpustakaan atau library set. Kawan-kawan saya hanya meminta membuat WAAS ini dengan berbanyak bacaan. Baik buku maupun di website. Kawan-kawan hidup di generasi Z, generasi yang penuh dengan teknologi. Jadi sudah saatnya kawan-kawan itu membiasakan untuk menulis. Walaupun menulis ini, katakanlah belum begitu penting bagi kawan-kawan, tapi ingatlah suatu saat nanti tulisan kawan-kawan akan sangat-sangat dirasakan dan manfaatnya untuk di orang setelah kawan-kawan tadi. Contoh kawan-kawan sudah selesai dari sini. Tentu ada yang berkesan tulisan kawan-kawan ada di kampus. Jadi istilahnya kalau saya boleh kasih gambaran. Nah, catat apa yang dilihat, tulis apa yang didengar, deskripsikan apa yang dirasakan. Kalau mau jadi penerbangan seperti itu. Karena sekarang pun menjadi guru, kalau mau naik pangkat juga punya tulisan sendiri. Istilahnya sudah punya penerbangan sendiri atau PTK, penerbangan tindakan kelas. Jadi ingat apa yang saya sampaikan. Catat apa yang dilihat, tulis apa yang didengar, deskripsikan apa yang dirasakan. Jadi tulis apa yang kawan-kawan pikirkan, dan sampaikan apa yang kawan-kawan tulis. Sip. Saya juga di sini, di kamar ini, setiap malam saya juga ngetik, saya nulis, untuk berapa tulisan jurnal, karena untuk menjadi dosen atau menjadi apapun namanya, harus punya tulisan. Bahkan, yang saya ketahui, baik dari kelas A maupun kelas B, ada mahasiswa yang memang suka menulis. Dan mudah-mudahan ilmu menulisnya bisa disalurkan untuk kawan-kawan yang lain. Ya, oke. Kawan-kawan kan sudah enak zamannya. Sekarang zamannya buka laptop, kotak-kotak-kotak-kotak-kotak-kotak, sudah ketik dulu, pakai pen, tulis dulu. Nah, saya juga di kamar ini kadang-kadang tulis dulu, baru saya ketik. Karena apa yang dipikirkan, itulah yang kita ungkapkan. Kayak kita buat daily vlog activity. Wah, dulu sampai yang baru kita koreksi sama-sama. Mana bahasa yang salah. Oke. Inilah penunjuk puasnya. Mudah-mudahan sedikit bisa mengerti dan memahami buat kawan-kawan. Dan saya harap nilainya mudah-mudahan sempurna. Walaupun tidak jauh dari kesempurnaan, tapi setidaknya ini usaha kawan-kawan untuk berjuang di hasil akhir. Sesulit apapun dalam perkuliahan, cobalah. Jangan pernah mengeluh. Apapun dosen kalian, hargai apapun perintahnya ikuti, tapi mudah-mudahan masih bisa dikomunikasikan. Saya juga di sini, selain di Tadris English, saya juga ada bantu mahasiswa di PGMI, di mana mereka masih kesulitan di Mendeley dan beberapa yang lain. Selamat berjuang. Sebelum berjuang, ucapkan Bismillah. Dan jangan lupa diakhiri dengan Alhamdulillah. Bikin diri saya, hari ini 20 Januari 2022, tepatnya pukul jam 11 lewat 2 menit. saya memberikan tentu kuas. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan patahkan jarum yang satu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan saya diberi malu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.